Kasus pembunuhan Yosua sejak awal sudah diwarnai beragam intrik, termasuk soal desas-desus sosok kuat maruf dalam lingkaran Magelang Duren 3. Ada yang kuat berkontribusi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, mulai dari jadi pembisik di Magelang sampai jadi pengamat di Duren 3. Publik menafsir sang kuat terlalu bernafsu untuk memuluskan niat jatuhnya di sampul merampas nyawa Yosua. Bukan sopir biasa, kuat maruf punya power di keluarga Sambo Putri. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih terus bergulir sampai saat ini. Salah satu terdakwa bernama Kuat Maruf yang merupakan sopir dari Putri Candrawati ikut terlibat dalam kasus ini. Publik pun semakin dibuat bertanya-tanya mengenai kedekatannya dengan Putri Candrawati. Pasalnya, pada persidangan ditemukan fakta bahwa kuat maruf ini berani memberikan larangan pada ajudan yang berani menyentuh Putri Candrawati. Selain itu, dalam dakwaan jaksa, kuat yang mendorong Putri Candrawati untuk mengadukan masalah yang terjadi di Magelang pada Ferdi Sambo. Pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, yaitu Kamarudin Siman Junta, menjelaskan mengenai seberapa dekat hubungan kuat maruf dengan Putri Candrawati. Kamarudin menjelaskan bahwa kuat merupakan orang yang paling senior di lingkungan Ferdi Sambo. Kuat ini orang paling senior, dia informasinya sudah bekerja kurang lebih selama 10 tahun di rumah Ferdi Sambo. Bahkan, mulai dari sebelum rumah Saguling dibangun, posisinya sebagai sopir dari PC, jelas Kamarudin. Pada saat awal dirinya bekerja, kuat merupakan sopir dari Putri Candrawati. Kemudian, kuat sempat berhenti bekerja selama 2 tahun dikarenakan terpapar COVID-19, dan baru kembali bekerja pada tahun 2022. Kamarudin menjelaskan bahwa ada kecemburuan yang terjadi di antara para ajudan dan sopir. Deden merupakan ajudan kepercayaan dari Ferdi Sambo, sedangkan almarhum Brigadir J merupakan ajudan kesayangan dari Putri Candrawati. Hal ini didasarkan pada seringnya Brigadir J mendapatkan hadiah dari Putri Candrawati. Dan yang terakhir pada saat ulang tahun, dirinya diberi hadiah mewah dengan caption romantis. Merasa cemburu dengan kedekatan antara Brigadir J dan Putri Candrawati, kuat kemudian mempengaruhi supaya Putri melaporkan pelecehan seksual terhadap dirinya kepada suaminya. Pengaruh kuat ma'ruf pun semakin terasa, karena berdasarkan informasi dari Kamarudin, Putri tidak tinggal satu rumah dengan Ferdi Sambo. Putri tinggal di rumah Saguling bersama anak-anaknya dan juga ada kuat ma'ruf yang bekerja di sana. Sedangkan, Ferdi Sambo tinggal di rumah Jalan Bangka. Intensitas bertemu inilah yang membuat pengaruh kuat ma'ruf begitu mendominasi kepada Putri Candrawati.